Selamat sahabat anak-anak, berita misi sahabat ke-10 triulan 3 tahun 2022 berjudul Menginginkan seorang ibu, diceritakan oleh Ray dari Brazil. Ray adalah anak laki-laki yang merindukan seorang ibu. Sayangnya, ibu Ray meninggal ketika dia baru berusia 7 tahun di Brodorski, Brazil. Ray ditinggalkan bersama ayahnya. Ray sangat mengasihi ayah. Tetapi kadang-kadang, sulit bagi anak laki-laki kecil itu untuk hidup sendiri dengan seorang lelaki besar, kuat, dan tanpa ibu yang lembut dan penuh perhatian. Ray harus belajar mengurus dirinya sendiri. Ayahnya sudah tua dan sibuk dan tidak punya waktu untuk mengajarinya banyak hal. Ray merindukan cinta dan perhatian ibunya. Kemudian, Ray mendapat ibu baru. Ayah menemukan istri baru dan menikah. Tetapi sayangnya, hanya setahun kemudian, ibu baru Ray juga meninggal. Ray adalah anak yang sedih. Sepertinya dia tidak akan pernah punya ibu lagi. Kemudian, Ray menjadi Pathfinder. Seseorang memberitahunya tentang klub Pathfinder di gereja Masai Advan hari ke-7 dan dia memutuskan untuk menjadi anggota. Ray senang berpartisipasi dalam kegiatan Pathfinder bersama anak-anak lain. Dia suka mendengarkan cerita tentang Yesus. Dia menemukan teman baru yang bisa dia andalkan dan dia memberikan hatinya kepada Yesus. Tetapi hati Ray masih sakit. Dia merindukan seorang ibu. Saat Ray menghabiskan waktu dengan Pathfinder, ia menjalin bersahabatan khusus dengan direktur klub Pathfinder, seorang pria besar dan kuat bernama Mr. Alessandri. Ray sangat menyukai istri Tuan Alessandri, Nyonya Claudiani. Dia memutuskan bahwa dia akan menjadi ibu barunya. Nyonya Claudiani memberikan kasih sayang seorang ibu kepada Ray dan dia menerimanya sebagai putranya. Mr. Alessandri dan Mrs. Claudiani sudah memiliki dua orang anak kecil, Joel, Pedro, dan anak Lara. Mereka menerima Ray sebagai saudara baru mereka. Sedikit demi sedikit, keluarga baru itu dengan penuh kasih sayang menyambut Ray di rumah mereka. Dia menjadi putra tertua dengan kamar, lemari, dan pakaiannya sendiri. Dia bahkan mendapatkan kawat kiki untuk kikinya yang bengkok, yang merupakan mimpinya. Saat ini, Ray masih tinggal bersama ayah dan sangat mencintainya. Keluarga barunya mengajarinya pentingnya mentaati perintah kelima yang berbunyi, Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan alamu kepadamu. Keluaran pasal 20 ayat 12 Karena itu, Ray bergiliran tinggal bersama ayah dan keluarga barunya. Ayah yang sudah cukup tua, sekarang senang karena Ray memiliki keluarga baru. Dia tahu bahwa Tuhan memberikan keluarga baru kepada Ray, sehingga Ray dapat menerima perawatan yang tidak dapat dia berikan. Saat ini, Ray mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya. Melalui Pathfinders, Tuhan memenuhi keinginan itu. Dia adalah anak laki-laki dengan ibu baru dan banyak lagi. Dia memiliki keluarga baru. Anak-anak bagian dari persembahan Sabat ke-13 Triulan ini akan membantu membuka gereja baru di kampung halaman Ray, Brotosquie. Sebuah gereja baru di bagian lain kota akan memberikan kesempatan untuk membuka kelebat finder lain di mana lebih banyak anak dapat belajar tentang Yesus. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati pada tanggal 24 September. Terima kasih telah menonton!